Jadi kalau misalnya mau beli cash ya udah tau kira-kira perbedaannya, mau beli kredit segitu perbedaannya. ACPT masih di bawah empatnya lumayan jauh loh. Untuk 2023, tanpa DP. Oke Sobi, trans auto main lagi nih ke Honda Pradana Sawangan ya. Ketemu lagi Om Doni, apa kabar? Sehat, gimana kabarnya? Baik juga sehat. Siap mengorek promo terbaik buat Sobi. Itu pokoknya alasan kita kenapa tetap datang ke lu bro. Karena gue tau lu tuh bisa ngejual sampe bener-bener mentok, sampe bener-bener gak ada lawan. Betul banget, pembelinya jauh-jauh. Ya karena mereka juga smart buyer, mereka bandingin hitungannya. Kalau mereka dapet di tempat lain segini terus di lu lebih mahal atau sama aja minimal. Ngapain gue ngambil yang jauh bener gak? Keren banget ya. Alamatnya ini dimana bro? Untuk alamat pastinya itu nanti ada di bawah ya. Kalau untuk mapsnya itu ketik aja Honda Pradana Sawangan, pasti ada di sini. Oke, alamat udah oke. Nomor telepon? Nomor telepon di 0878 5441 3911. Langsung dicatat aja tuh ada di deskripsi dan di atas sini juga ada. Ini kalau misalnya ada hitungan-hitungan yang kita bawain hari ini dan ternyata Sobi butuh hitungan lain. Kita adanya DP yang lain, ada pengen angsurannya yang lain. Langsung di contact aja ya. Bebas banget itu, mau request angsuran atau DP itu bisa banget. Pokoknya dikasih best price. Nah itu dia ya. Kalau untuk garansi-garansi dari Honda, kita spill sedikit aja, dapet apa aja sih? Yang pasti itu Honda udah, khususnya Brio ya, udah dapet paket hemat 1. Dimana free jasa service, oli dan juga spare part sesuai buku service. Itu selama 4 tahun atau 50 ribu kilometer. Oke, itu khusus Brio doang atau ada yang lain? Untuk saat ini Brio. Oh untuk saat ini Brio. Jadi pembelian dengan harga yang kita cantumin itu udah termasuk tuh ya? Udah termasuk. Lumayan ya. Wah kalau beli sendiri itu lumayan harganya. Sekitar berapa? 4 jutaan? Kurang lebih segitulah. 4 jutaan tuh. Jadi bukan gimmick-gimmick ya. Maksudnya yang mobil lain tuh memang gak dapet. Dan ini udah dapet. Yes. Tapi mobil lain bisa ditambahkan gitu ya? Bisa. Misalnya belinya WRV gitu, HRV. Yes. Saya mau dapet paket hematnya 4 tahun. Atau paling lama berapa tahun? Sampai 8 tahun. Paket hematnya? Yes, bisa. Wow. Itu kalau misalnya Sobi hitung-hitungnya secara manual ya, itu jauh lebih hemat beneran loh. Pastinya dong. Iya kan? Harga oli aja lebih mahal. Jadi servisnya, olinya segala macam itu kalau Sobi datang per sekali datang terus Sobi hitung kalkulasi jauh lebih hemat yang udah dapet paketnya ya? Pastinya. Namanya aja paket hemat. Iya. Jadi bukan gimmick doang paket hemat. Betul. Paket hemat doang tapi bener-bener hemat. Betul banget. Kalau pembelian dari seluruh Jabodetabek pasti bisa? Bisa banget. Di luar itu ada gak yang bisa? Kita meng cover seluruh Pulau Jawa. Wow. Bisa tuh. Seluruh Pulau Jawa? Betul. Apalagi kotok-kotok besar mah pasti aman ya? Pasti. Surabaya, mau Jogja, mau Semarang, pokoknya aman. Betul banget. Ada lagi nih. Apa tuh? Luar Pulau Jawa juga bisa, cuma syarat ketentuan berlaku. Berlaku. Bisa banget dibantu pokoknya. Emang contohnya nih yang pernah di luar Jawa apa? Yes. Kita bisa kirim ke Sumatra. Kirim ke Sumatra? Itu bisa banget. Tinggal kita hitung-hitungan aja gitu. Oke oke oke. Syarat dan ketentuan pasti berlaku ya? Siap. Berarti kita langsung ke mobil pertama aja nih. Betul. Ini kan sekarang udah mulai agak jauh ya dari 2023 ya. Kita mulai maju ke depan nih. Yes. Jadi kita mulai ngebahas Nik-Nik 2024. Iya betul banget. Iya kan? Udah ada dong harganya? Ada dong. Ada. Enaknya kalau misalnya Sobby beli Nik 2024. Harganya itu loh. Jadi harga jual kembalinya akan lebih enak. Iya. Kalau belinya yang 2023 edisi-edisi ulang tahun gitu ya. Pastinya. Kan pasti pas jual lagi. Ini mah tetep aja Nik-nya 2023. Iya depresiasinya jauh. Jadi ini ada keuntungannya juga. Betul. Oke. Kita mulai dari Brio. Yes. Ini ada Brio nya Satya ya? Satya ini. Ini yang Satya. Tapi kan ada yang Satya ada yang RS juga ya? Yes betul banget. Kita mulai aja dari Satya nya dulu. Harga OTR langsung kita cantumin di sini. Oke. Belum harga potong dong? Belum pastinya. Adalah sedikit-sedikit. Nah. Adalah sedikit-sedikit. Walaupun Nik 2024 ya. Best price nya langsung kontek aja. Tapi kalau misalnya paket kredit. Iya. Gue pengen hitungannya. The best. Kalau dihitung-hitung. Menguntungkan buat Sobby. Pastinya ada. Boleh dong. Dispill apa aja. Kita lihat contekan dulu ya. Boleh. Kita mulai dari Brio S manual. Brio S manual itu cukup DP di angka 25.648.000. Oke. Angsuran di angka 3.284.000. Tenor 5 tahun. 5 tahun ya. Yes. 3,2 aja. Iya. 3,2. Iya udah. Gila ya. Sari. Ya 100.000 sedikit lah. Iya, iya, iya. Itu untuk E manual. S manual. Kalau E manualnya itu DP nya tambah sedikit. 2 jutaan. Dapet angsuran di 3.407.000. Itu untuk E manualnya. 3.400.000. 5 tahun juga. Iya. Berarti kan DP cukup 27.255.000. Kita ke yang paling favorit. SCPT. SCPT. Itu DP nya di angka 28 juta. Oke. Angsurannya di angka 3.714.000. Selama 5 tahun. Lah. Enak ya. Maksudnya. SCPT. Iya. Masih di bawah 4 nya itu lumayan jauh loh. Lumayan jauh. Kayak pernah ngebanding-bandingin gitu sama yang lain ya. Iya. Itu bisa 4 kepalanya. 4 kecil. Atau 3.9. Iya. Ini 3.7. 3.714. Itu bedanya misalnya 200.000 ya Sobi. Sebulan. Kali 60. Yes. Itung aja berapa. Udah lumayan. Ya. Bener bener bener. Berarti. Gokil sih. Ini kan yang satianya. Iya. Oh iya ada hitungan lain. Ada lagi. Program Bladuren. Ya ini spesial buat Donny lah. Donny udah request ke finance nya. Iya. Itu. Kita bicara yang Matic nya ya. SCVT ya. Matic. Ya. Bladuren. Bladuren itu gimana? Bladuren itu 50% bayar di awal. 50% nya bayar di bulan ke-12. Jadi. Tenor 1 sampai 11 itu gak ada pembayaran. Tidak ada pembayaran. Amit amit. Amit amit. Di bulan 12 itu. Gak ada kesanggupan bayarnya full. Oke. Kita bisa bayar separohnya. Atau berapa persennya. Nanti sisanya kita bisa angsur kembali. Dengan kontrak baru. Buset ini beli mobil kayak keluarga. Enak banget gitu ya. Dengan kontrak baru. Jadi. Banyak opsi yang meringankan lah ya. Betul banget. Intinya. 50% bayar di awal. Iya. Ini kan 100. Yang SCVT ya. Iya. 190 sekian ya. Iya. 198.300. Udah anggap bulat dia 200 biar gampang ya. Cepek bayar di depan. Iya. Bulan ke-12. Iya. Tahun depannya nih. Baru bayar lagi. Iya. Eh ternyata gak sanggup. Yes. Berarti tadi opsinya gimana? Eh. Koreksi sedikit. Eh. DP di awal itu. 109 juta. Oke. 857 ribu. Iya. Nanti untuk di bulan ke-12 ya. Cukup 99 juta 156 ribu. Oh. Oke. Oke lah di bulan ke-12 punya uang 50 juta. Ya. Berarti sisanya itu kita buat kontrak baru. Dengan tenor 1 sampai 3 tahun. Buset. Lumayan banget ya. Jadi manjangnya tuh ternyata bisa sampai 1 sampai 3 tahun. Yes. Yah dihitung-hitung cash rasa nyicil ya. Betul banget. Itu ada asuransinya gak sih? Udah dapet asuransi. All risk. All risk 1 tahun. All risknya itu loh. Mobil mungkin mobil kalau yang OTR-OTRnya segini. All risknya masih agak ekonomis juga gitu ya. Iya. Tapi yang mobil-mobil lain kan kalau lu belah durian juga dapet dong. All risknya. Yes dapet juga. Nah itu juga termasuk dan harganya mantep banget. Ini udah oke. Ada hitungan lain? Untuk saat ini seperti itu. Untuk info lanjut nanti bisa WhatsApp. Oke siap. Kita ke RS-nya ya. Yes boleh RS-nya. Jalan Sobi. Nah ini dia. Buat yang versi lebih sultannya. Wah betul banget. Buat the real F-boy. Iya. Katanya kalau Satya ceweknya juga dapetnya biasa. Kalau yang ini cantik-cantik pasti bawahnya. Anjay. Pastinya dong. Ini brio RS. Brio RS ada berapa tipe? Berarti cuma RS manual sama Matic. Betul. Oke. Cuma beda transmisinya aja. Beda di transmisi aja. Kalau misalnya nih ya. Dari yang Satya ke RS. Yang paling ketara tuh fiturnya bedanya apa? Dari grill depan itu kelihatan banget berbeda. Jadi secara tampilan luar ya. Exterior berarti ya. Ini berbeda. Pelab. Terus ada fog lamp. Ada fog lamp. Ya lampunya sudah LED. Oke. Terus paling kelihatan di samping sini. Kalau Satya itu ada scene-nya. Oh. Jadi kalau yang Satya di upgrade KRS kelihatan. Iya, iya, iya. Oh itu ternyata Satya. Ternyata dia jadi-jadian. Iya. Jadi kalau ini mah bisa ubah ya? Bisa. Bisa nambah ya? Cuman kalau yang di samping kelihatan. Oke. Jadi yang ini the real. Yes. Betul banget. Harga langsung kita cantumin di sini. Dan Nick 2024. Iya. Nick 2024. Sudah ada sedikit potongan? Atau belum? Wah sedikit-sedikit lah. Bisa lah tipis-tipis lah ya gas. Iya betul banget. Keren. Oke kalau misalnya cicilannya. Oh cicilannya. Cicilannya. Paket kredit deh yang menarik apa ya kalau buat RS ya? Belah durian pastinya. Oh pastinya. Selalu belah durian. Belah durian itu jadi kayak yaudah mau cash tapi biar ngatur cash flownya enak lah. Iya. Rata-rata pengusaha belah durian aja deh mas. Sisanya saya buat usaha dulu. Bener banget. Enak banget. Berarti ini udah enak. Kira-kira belah durian DP nya berapa? DP nya itu di angka 138.559.000. Oke. Terus pelunasannya di bulan ke-12 cukup di angka 126.552.000. Oke. Keren. Selain ini, ini kan banyak mobil lain ya. Iya. Nah kita coba lihat kesini ya. Boleh. Kalau dari display gue sih sebenernya pengen bahas hitungannya ini dulu deh. Iya. HRV dulu aja ya. Boleh. HRV Nik 2024. Yes. Udah ada semua nih. Ada dong. Ada ya. Yang paling favorit aja gue minta hitungannya. Special Edition. SE. Oke. OTR kita cantumin di sini bersama kawan-kawannya. Tapi yang kita bawain untuk paket kreditnya itu yang SE ya? SE. Oke. DP nya berapa? Untuk Nik24 DP nya cukup di 65.000.000. Ansurannya di angka 7.875.000. Oke. Selama 5 tahun. 5 tahun. Tentunya kalau mau belah durian bisa? Bisa. Nanti bisa. Info aja. Iya. Bisa. Tapi gini. Siapa tau nih 2000. Ini kan masih hitungannya kayak mobil yang cukup mewah ya? Iya. Lu gak bisa korek-korek gitu. Ada gak sih stok 2023 masih nyisa-nyisa gitu? Ada sih beberapa. Cuman gak bisa request warna. Oh gitu? Yes. Cuman ya bisa dibilang hitungannya pasti best price lah. Warna apa aja yang ada? Warna kita ada meteoroid grey. Grey? Sisa itu aja. Sisa itu aja? Yes. SE juga? SE juga. Cocok. Berarti kita bawain. Coba hitungan paket kreditnya. Dengan angsuran yang sama DP nya cukup di angka 25 juta. 25 juta. Wah itu dia perbedaannya ya. Jadi kalau misalnya mau beli cash ya udah tau kira-kira perbedaannya. Mau beli kredit. Segitu perbedaannya. Gak bisa request warna. Cuman meteoroid grey aja. Betul. Sisa itu aja. Oke. Jadi ini udah keren. Kayak misalnya City gini. Ini yang tersedia nicknya 2000 berapa nih jadinya? Ini hanya 2024. Ini 2024 aja? Iya. Tapi semua warna sekarang aman lah ya? Semua warna bebas. Bebas. Namanya juga baru kan? Iya. Oke. Saya mau warna merah ya udah kita buat dulu. Oke oke oke. Saya mau dalamnya merah ya buat di tukang jok ya. Iya. Kita ke si Arfi. Boleh. Ini juga yang jadi prima donanya sekarang nih di mobil hybrid ya. Yes. Karena dia beneran real hybrid. Betul banget. Konsumsinya jauh lebih irit dari pesaing-pesaingnya. Tapi mewahnya juga dapet banget. Betul banget. Si Arfi yang ready tahun berapa? Nick berapa? 2024 masih dalam proses pembuatan. Kita punya yang 2023. Wow. Jadi ada yang 23 nya yang mau ready. Yes. Yang mau dibuat dulu yang pengen nicknya 24 pun bisa. Bisa banget. Turbo dan hybrid ada dua-duanya? Kalau untuk saat ini kita tersisa hybrid. Tersisanya hybrid. Untuk ready yang 23 ya. Oh iya. Kalau yang 24 ya pesen dibuatin. Monggo. Monggo dipesen. Bisa langsung kontek. Iya. Ini juga. Oh. Ini cuma ada di sini kayaknya. Ini ada type R. Ini udah ada yang punya ternyata. Ya ampun. Jangan pegang-pegang berarti ya. Nanti nilainya jatuh. Betul. Ini udah ada yang punya. Udah ada yang punya. Tapi kalau mau request lagi. Bisa banget. Bisa. Kita kesini nih. Yes. Si Accord. Accord. Ya. Yang ready nick berapa? Dua tiga kita masih ada. Sisa satu unit. Satu lagi. Warna. Warna hitam. Wah ini ya. Ini biasanya yang kayak gini-gini. Diskonnya mantap nih. Iya. Harga super spesial. Pastinya. Ready. Yang 2024 Monggo boleh? Boleh. Boleh. Civic yang RS. Yes. Civic RS yang ready nick berapa jadinya? Untuk ready itu kita di 2023 masih ada warna hitam dan juga warna putih. Hitam putih. Oke. Kalau untuk nick 24 nya masih proses. Proses. Mau warna merah ya udah 24 aja ya. Iya. Tapi ya memang yang favorit banyakan di hitam dan putih ya. Betul. Oke ini juga pasti diskonnya lagi. Mantap-mantapnya nih. The best pokoknya. Ini kok gak ada ini ya mobil keluarga itu. Yang katanya sempat hilang dari peredaran. Oh itu. Ada di atas. Ada di atas. Oke. Kita ke atas aja yuk suami yuk. Nah ini di stockyard nya juga ya. Tapi sebenarnya stockyard sih banyak tuh. Kalau kameramen mau kasih liat tuh. Waduh. Peradana Sawangan nih memang salah satu tempat. Eee. Stockyard. Yang stockyard nya gede banget ya. Betul banget. Bisa nge-claim lah. Terluas. Terluas. Anjay. Itu yang tadi sobilet dikit. Di belakang situ ada ratusan lagi tuh kayaknya tuh. Brio apa segala macam. Betul. Itu aja banyak yang habis 2023 nya ya. Udah habis. Gila. Nah ini. Ini kemarin nih ilang dari peredaran. Ilang. Ilang banget. Bulan Desember. Nyari. Susah banget. Yes. Yang sisa paling kayak Prestige Sensing gitu kan. Betul. Gue pengen bahas BRV yang non Prestige Sensing. Saya sudah muak sih ya. Gak gak. Ini saya pengen bahas yang tipe-tipe lainnya. Iya. Kan ada berapa tipe? Dia itu dari S-Manual, E-Manual, SUVT, Prestige, Prestige Honda Sensing. Gak usah yang Prestige, gak usah yang S banget. Iya. Yang E-nya aja deh. Bisa banget. Kan harga ada di sini nih. Gue pengen bahas yang E-Manual dan Matic. Coba ada hitungan gak? Ada dong. Oke. Gue minta paket kreditnya aja langsung dari yang E-Manual. Siap. DP berapa? Untuk BRV E-Manual. TDP di angka 29.452.000. Oke. Untuk angsurannya agak unik dia. 6666. Tenornya 5 tahun. Kenapa lu pilih angka cantik di situ? Bukan di plat. Iya. 6666. Pokoknya selama 5 tahun. Iya. E-Manual. Yes. Kalau E-Matic? E-Matic DP-nya tambah sedikit jadi 30.835.000. Oke. Untuk angsurannya di angka 6.911.000. 11.000. Perbedaan yang paling ketara dari E ke Prestige apa? Wah. Ini nih. Di velgnya nih. Di velgnya aja? Iya. Itu perbedaan yang kita lihat ya. Velgnya udah berbeda. Oke. Kalau mau keren-kerenan berarti di Prestige. Iya. Tapi apa lagi yang nggak ada? Yang nggak ada itu interiornya dia berbeda. Interiornya? Masih fabric. Masih fabric ya kalau yang Prestige udah kulit. Betul. Kalau misalnya Sobi menerima kenyataan itu. Waduh. Cukup dengan yang E aja hematnya udah banyak. Betul. Tapi memang banyak sih yang nyari kemarin. Yang E, yang E, yang E. Nggak ada. E, E. Jadi E ya. Iya. Adanya Prestige. Sekarang udah ada. Kalau mau hitungan lain, tipe lain mau gue ditanyain. Ready semua ya? Bisa banget. Bisa banget. Gue mau kesini sekarang. Oke. Ini ada sebuah WRP. WRP. Ini kenapa nih ditulis-tulisin begini nih? Kabin luas. Biar orang bisa baca. Maksudnya tuh nyindir sebelah atau gimana? Ini kabin sebelah lebih sempit. Oh enggak. Jadi biar lebih mudah lah customer mengetahui. Tanpa penjelasan. Oh ada tulisannya pengunci otomatis. Kabin luas. Penguncinya udah otomatis. Tenaga terbesar di kelasnya. Kalau ini bener ya. Pasti nyingin sebelah ini. Tapi memang terbesar di kelasnya ya. Betul banget. 121 PS. fog lampnya sudah LED. Yes. Ini kabin luas tuh mungkin kalau misalnya kita bandingin kayak ke Brio segala macem. Mau naik kelas lebih oke. Iya. Ini jawabannya ya. Bener banget. Hopper segala macem itu bisa dibandingin. Kalau misalnya Sobi datang aja nih ke showroom ya. Iya. Ngeliat langsung itu jelas banget perbedaannya. Jadi mungkin yang mau ngincar Brio RS bisa naik kesini ya sebenernya. Bisa banget. Oke. We RV. We RV itu ada berapa tipe? Tipe itu kita dari E-Manual. Oke. E-Matic. Yes. RS. RS Honda Sensing. RS Honda Sensing. Yang 2024 semuanya udah ada. Yes. Kita bawain aja dulu. Iya. DP dan asurannya lu mau bawain tipe-tipe yang mana nih? Kita bawanya yang tipe tinggi aja lah. Oke. Yang RS Honda Sensing ya? Betul. RS Honda Sensing itu TDP-nya di angka 36.531.000. Angsurannya di angka 7.050.000. Tenornya 5 tahun. 7 jutaan ya? Udah dapet yang paling tinggi tentunya. Kalau misalnya ini kan sangat-sangat digemari. Iya. Tolonglah cariin bro yang 2023 bro. Siapa tau ada bro. Ada banget. Ada? Ada banget. Ada banget tuh berarti unitnya lumayan banyak? Enggak juga sih cuma. Oh enggak juga? Ada pokoknya. Oh pokoknya ada? Iya. Warna apa aja? Warna itu kita ada warna Stellar. Meteorite Grey. Warna hitam. Warna merah kayaknya sisa satu deh. Iya. Merah yang kayak gini sisa satu. Stellar tuh yang putih-putih ke biru-biruan itu ya? Kayak langit lah. Oh iya iya. Stellar. Keren juga. Oke. Berarti sebenernya hampir masih komplit sih warnanya ya? Iya. Masih banyak banget ya? Bener. Kita langsung bandingin DP angsurannya yang 2023. Iya. Berapa? Untuk 2023 tanpa DP. Hah? DP nya 0. Tapi untuk mengikat unit cukup SPK. SPK. SPK itu berarti ada tanda jadinya? Harus dong. Harus. Buat nge-keep unit ya? Bener. Tapi kalau deal? Yes dikembalikan. Nah itu dia. Anjay. Tanda jadi itu berapa? Tanda jadi cukup 5 juta aja. 5 juta. Angsurannya berarti yang tadi? Angsurannya yang tadi. Tapi boleh bawa pulang tanpa DP. Yes. Betul banget. Setelah di approve, kita proses pengembalian. Gila. Gila, gila, gila. Beli mobil baru sekarang bisa tanpa DP. Betul banget. Itu datanya kudu kumaha, Kang. Datanya yang pasti bagus. Satu, gak ada kendala di b-checking. B-checking yang clear. Kedua, pernah punya histori kredit di angka 50 juta. Entah itu kredit rumah, motor, KTA, atau apapun. Atau apapun. Yes. Misalnya kreditnya kredit panci gitu. Bisa. Asal panci 50 juta ya. Bisa banget. Siap. Pokoknya pernah kredit. Jadi justru yang kalau belum pernah kredit itu, kita gak tahu kapasitasnya ya. Betul banget. Iya. Kalau udah pernah kredit, dan lancar berarti, ini yang minjeminnya juga. Oh, ini orang nih bisa bayarnya. Bi-checking harus clear. Terus apa lagi? Ada yang lebih fatal lagi atau enggak? Oh enggak. Siapa tim punya histori kredit, terus day checkingnya clear, dibantu sisanya. Wah. Saya ngontrak, gak masalah bisa dibantu. Gokil. Itu. Rumah ngontrak, gak apa-apa. Iya. Pokoknya itu bisa dibawa pulang dengan DP 0. Bisa banget. Tapi ya, sebenarnya untuk mengedukasi sedikit. Kalau misalnya Sobi punya DP-nya, itu akan jauh lebih baik. Lebih bagus. Lebih bagus. Terus anggap Sobi punya 50 juta, punya 100 juta. Iya. Dijadiin DP, itu angsuran turunnya jauh banget. Nanti selisih di nilai akhir, itu akan jauh lebih menguntungkan buat Sobi. Pastinya. Bener gak? Betul banget. Nah, kalau misalnya Sobi pengen DP-nya dari mobil lama aja deh gitu. Wah, bisa banget. Bisa ya. Di sini ada sistem trade-in. Trade-in. Menguntungkan di sini, mobil lama masih dipakai, sampai mobil baru turun. Nah, iya kan? Itu enak ya. Itu enak banget. Harganya, reasonable gak? Pastinya dong. Pastinya, bersaing ya. Yes. Semua merek boleh? Boleh. Brand apapun boleh. Pakai motor, juga bisa. Wuuuuh. Bentar lagi, Honda Prada gak? Prada-nya jual yang motor second juga. Hasil DP. Oke, berarti stok unit-nya sampai sini aja nih bro. Yes. Kalau ada hitungan lainnya, mohon gue langsung konsultasiin aja. Boleh banget. Thank you banget bro. Siap, thank you so much. Buat waktunya hari ini. Thank you buat Soby yang udah nonton jangan lupa share, like, subscribe channelnya kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.